Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial TypeScript sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan kelas kali ini kita akan melanjutkan matahari tentang kelasnya yaitu kita akan belajar terkait dengan abstrak kelas untuk mulainya silahkan teman-teman ambil link untuk bahan materinya saya cuman menemukan linknya di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman buka di browser kemudian pilih brand yang sesuai kita akan pilih brand yang abstrak kelas ini ya Nah kita akan menggunakan materi abstrak teman-teman tinggal klon untuk repositorinya kita akan paste kesini eh saya akan masuk ke directory C kemudian TypeScript tutorial akan masuk ke directory 11 abstrak kelas kayakkan clear screen akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code eh ini eh butuhan dasar kita sudah ada basic untuk hello wordnya ya kita coba dulu jalankan untuk memastikan bahwa kompiler kita sudah berjalan eh ini sudah jalan ya materi kita terkait dengan kelas abstrak kelas abstrak di TypeScript adalah kelas yang menggunakan kata kunci abstrak dan biasanya digunakan untuk mendefinisikan struktur dan frilaku dari sekelompok kelas yang berhubungan sehingga mereka memiliki antarmuka yang konsisten abstrak kelas tidak dapat dibuat menjadi objek tetapi hanya dapat diturunkan eh ke kelas lainnya abstrak kelas biasanya mencakup satu atau lebih metode dan properti abstrak yang harus didefinisikan oleh kelas turunannya Nah kita akan coba ya membuat sebuah contoh kelas abstrak nah kita akan buat sebuah kata kunci abstrak dulu abstrak kemudian diikuti dengan kelasnya misalkan kita akan membuat kelas abstrak hewan nah disini kita bisa mendefinisikan sebuah properti abstrak ataupun tidak abstrak nah misalkan saya akan buat membuat properti abstrak nah nim ini string kemudian saya akan membuat properti biasa age ini number seperti ini nah kemudian kita akan buat konstruktor nya kita akan nah untuk yang tipu abstrak ini tidak kita tidak bisa kita buat inisialnya ya jadi kita akan hapus yang string anim ini dan yang ini kita hapus supaya kita hanya menginisial yang menginisiasi yang edge aja kemudian kita juga bisa membuat sebuah metode abstrak misalkan kita akan buat bersuara nah seperti ini bersuara kita buat void nah disini kita juga bisa membuat metode yang bukan abstrak misalkan makan nah makan ini dia akan mengembalikan sebuah eksekusi kontrol.log misalkan sedang makan nah jadi kita sudah membuat kelas abstrak dengan properti abstrak ada satu properti yang bukan abstrak ada satu kita juga memiliki konstrakter untuk eh properti yang bukan abstrak yang abstrak ini tidak bisa kita eh definisikan seperti ini dengan konstrakter ya dan kemudian kita juga sudah membuat metode abstraknya nah seperti ini dan selain metode abstrak kita juga bisa membuat metode bukan abstrak nah di kelas abstrak ini nah kita sekarang akan turunkan kita akan buat sebuah kelas kucing kita buat kelas kucing kita akan extend nah untuk menurunkan kelas abstrak kita menggunakan extend ini kita ambil hewan nah yang wajib kita definisikan disini yang tipenya abstrak saja berarti disini ini NIM ini harus kita definisikan kemudian eh disini kita buat konstrakternya nah konstrakternya kita bisa menggunakan super yang edge nya masuk ke supernya dan yang NIM nya kita definisikan disini sedangkan disini kan tadi tidak bisa kita definisikannya disini eh kemudian kita harus mendefinisikan juga yang bersuara nah disini berarti kita harus membuat metode bersuara nah miau seperti ini ini sudah tidak error ya jadi semua yang wajib kita definisikan sudah kita buat nih 1 NIM kemudian 2 bersuara sedangkan yang lainnya ini tidak harus kita definisikan oke tapi kita bisa memanggilnya nah kita coba ya kita buat sebuah objek misalkan kucing new kucing disini edge nya 2 namanya kucing oke kita akan coba panggil bersuara nah bersuara ini berada disini kita panggil kemudian kita akan coba panggil kucing makan kucing.makan nah kita juga bisa memanggil metode superkelas nya nih karena ini sudah diwariskan ya oke ini kita coba jalankan nah ini sudah jalan ya miau dan kucing sedang makan itu kita menggunakan kelas abstract dan kita extend ke sebuah kelas nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin tahu perbedaan antara abstract dan interface nah kalau abstract kan bisa dilihat nih kita bisa ada yang abstract ada yang tidak dan kita juga bisa mulai memiliki metode yang bukan abstract tapi kalau sebuah interface kita harus mengimplement semuanya kalau ini kan bisa sebagian-sebagian saja hanya yang abstract nah kita coba contohkan langsung ya nah kita coba buat sebuah abstract class abstract class misalkan kendaraan nah seperti ini kemudian kita akan definisikan sebuah abstract roda 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 ini number roda ini number kemudian kita akan buat sebuah abstract method untuk klakson klakson ini adalah sebuah method void ya nah kemudian kita akan buat eh sebuah method jalan 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 ini eh hanya di eksekusi saja kita akan console.log jalan dia bukan abstract eh kemudian kita akan buat sebuah interface eh namanya bahan bakar nah kita kan disini kita buat eh bensin ini tipenya number kemudian kita buat satu metode isi bensin ini sebuah metode eh yang parameternya adalah peter number dan dia point nah kita memiliki abstract class 1 dan interface 1 nah kita akan gunakan pada sebuah kelas mobil kita akan extend dulu eh kendaraannya nah kemudian kita akan implement im implement eh bahan bakar jadi gini nah kalau sudah kita gunakan extend and implement kita yang harus wajib didefinisikan pertama dari kelas abstract adalah roda kita harus definisikan roda kemudian kita harus definisikan ini klakson nah sebelum ke klakson ini kita kumpulkan ya ini semua property kemudian bensin kita definisikan kemudian kita akan definisikan untuk metode klakson sebelum klakson kita definisikan dulu untuk constructernya ya nah seperti ini kemudian kita akan definisikan untuk isi bensin eh satu lagi yang belum adalah klakson klakson ini juga harus ya nah ini sudah kita eh definisikan dan implementasikan yang wajib bisa dilihat kalau interface disini semuanya harus kita implementasikan bensin kemudian isi bensin harus kita implementasikan tapi kalau kelas abstract hanya yang tipenya abstract saja roda ini kita eh eh kemudian klakson kita definisikan nah selainnya disini ada jalan ini tidak perlu kemudian kalau misalkan tadi ya disini contohnya ada constructor juga itu tidak perlu dan kita constructornya kita bisa panggil dengan menggunakan super seperti ini oke ini kita buat objeknya misalkan kita buat objek led mobil nah new mobil empat nah pertama kita akan panggil metode klakson kemudian kita akan coba panggil mobil eh kita akan isi bensin misalkan 50 liter mobil mobil ya nah kemudian eh mobil ini kita akan panggil yang eh ini ya kelas yang diatasnya yaitu jalan kita bisa panggil jalan karena sudah mewarisi ini sudah kita tinggal menjalankan oke ya ini sudah berjalan sudah tidak ada error jadi kita bisa menggunakan eh abstract dan interface bersama-sama karena memang eh kita menggunakan implement yang satu menggunakan extend eh yang lebih seperti itu untuk abstract class di itf script mudah-mudahan bisa memberikan gambaran teman-teman 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 yang lupa subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati